Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ibu Fia Kali ini Ibu Fia mau berkegiatan bersama dengan teman-teman Kegiatan kali ini adalah kita mau meronce Wah, apa sih teman-teman meronce itu? Meronce adalah kegiatan yaitu membentuk suatu benda menggunakan seutas pali Jadi teman-teman boleh silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu Ibu Fia disini sudah siapkan tali karet dan juga ada mute-mute serta ada gunting Nah teman-teman, yang pertama kita mau membuat apa dulu nih? Kita bisa membuat perhiasan dari cincin, gelang, ataupun kalung Kalau Ibu Fia kali ini mau membuat gelang Jadi teman-teman boleh silakan untuk diguntingkan terlebih dahulu Benangnya tidak perlu terlalu panjang ya teman-teman ya Nah, kira-kira segini teman-teman Lalu kalau sudah nanti teman-teman boleh silakan untuk diikat bagian ujungnya Seperti ini Nanti bagian ujungnya diikat Nah ini dia teman-teman Kalau sudah diikat, nanti boleh silakan untuk memasukkan satu persatu bagian dari mute-nya Nanti teman-teman boleh menggunakan warna apa saja ya Kalau kali ini Ibu Fia mau menggunakan warna-warni Nah lucu sekali ya teman-teman ya Dimulai dari warna biru, lalu ada warna putih Lalu setelah itu ada warna pink Kita masukkan selahan-lahan ya teman-teman ya Pelan-pelan saja teman-teman Jadi kegiatan ini juga berfungsi untuk melatih konsentrasi Fokus serta koordinasi antara mata dan juga tangan teman-teman Nah pelan-pelan saja ya teman-teman ya Satu persatu perlahan-lahan Lalu disini juga ada warna hijau Wah warna-warni Lucu ya teman-teman ya Banyak sekali warnanya ya Nah kita masukkan sampai Dia memenuhi tali Nah ini dia teman-teman Ibu Fia sudah hampir penuh mutenya Nah kalau sudah penuh Nanti bagian ujung-ujungnya boleh diikat ya teman-teman ya Kita ikat seperti ini Nanti teman-teman apabila kesulitan mengikatnya Boleh minta bantuan momi ataupun ayah Untuk mengikatnya ya teman-teman ya Nah ini dia Gelangnya bisa sudah jadi teman-teman Wah lucu sekali ya Nanti teman-teman juga bisa membuat kalung Jadi kalau teman-teman mau membuat kalung Nanti talinya dipotongnya lebih panjang ya teman-teman ya Sesuai dengan ukuran lehernya teman-teman Lalu kalau mau membuat cincin Nanti talinya boleh dipotong lebih kecil lagi Dari ukuran gelang Oke teman-teman Wah itu dia kegiatan kita hari ini Seru sekali ya teman-teman ya Nanti teman-teman juga boleh minta bantuan momi Untuk membuatnya Apabila teman-teman suka dengan kegiatan ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya